Kulihat ibu pertinggi yang sedang susah hati Air matanya berlinang mas intan yang kau kenal Kulihat ibu pertinggi yang sedang susah hati Kembali lagi bersama saya Wahono Channel Yang selalu memberikan motivasi buat anda semuanya Bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan Tetaplah semangat untuk meraih cita-cita anda Membahagiakan keluarga anda tentunya Baik teman-teman pada video kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman Dan ingin menggembleng mental teman-teman yang masih ada di Indonesia Oke baik ini cerita dari Mas Emprit Saya kasih nama Mas Emprit ya Beliau ini baru datang 3 hari yang lalu Kalau tidak salah tanggal 10 kemarin 5 hari yang lalu 5 hari yang lalu dia beliau datang di Korea Belum bekerja sama sekali Tapi beliau sudah meminta pindah pabrik Nah ini yang sangat menyedihkan teman-teman Belum bekerja Dan juga belum tahu pekerjaannya bagaimana Sudah minta pindah pabrik Apakah boleh Nah kita bahas nanti Yang sekarang saya bahas ceritanya dia dulu Baik teman-teman Buat teman-teman yang masih di Indonesia Saya berikan saran ataupun Nasihat ya buat teman-teman Yang mau bekerja di Korea Harus siapkan mentalnya Sebelum berangkat ke Korea Ataupun sebelum mendaftar Bekerja di Korea Harus disiapkan mentalnya Jangan seperti Mas Emprit ini Mas Emprit ini baru datang Sudah minta pindah Dan apa yang terjadi Jika dia minta pindah Jika baru datang Belum bekerja Dia akan mendapat surat kepulangan Bukan surat pindah pabrik Mas Emprit ini datang Baru 2 hari Sudah tahu pabriknya seperti ini Di pabrik gorong-gorong ya Seperti di video ini Ini contoh saja Ini bukan pabrik dia Tapi contoh saja Banyak debunya Dan Mas Emprit ini Menceritakan kepada saya Bahwa jika dia banyak debu itu Tidak bisa Karena pernah mempunyai Sakit Sesak nafas Nah ini teman-teman Jika teman-teman Mempunyai sakit Jangan bekerja ke Korea Nah itu saran saya Sebelum mendaftar Menghabiskan banyak uang Ternyata sampai sini Tidak betah Tidak kerasan Mau ingin pulang Nah itu sangat Susah sekali ya Buat teman-teman Jika ingin bekerja Korea Baru datang Minta pindah Dan Selanjutnya Mas Emprit ini Sudah Mencoba Untuk bertahan Tapi tidak Bisa bertahan Pikirnya Sudah ingin pulang saja Ataupun Pindah pabrik Yang lebih bagus Jadi buat teman-teman Tidak semuanya Pabrik itu bagus Kita baru datang Itu tidak bagus Jadi Harus kuat Menghadapi kenyataan Yang pertama kali Kita datang Di pabrik tersebut Jadi betah Tidak betah Harus dibetahkan Selama 2 atau 3 bulan Terlebih dahulu Nanti setelah dapat gaji Baru pikirkan Kembalikan hutang-hutangmu dulu Saya yakin Bahwa teman-teman Kalau bekerja ke Korea Pasti Memerlukan banyak modal Maka dari itu Pulihkan modalnya Kalau sudah pulih modal Baru teman-teman Minta pindah Jadi jangan langsung Datang minta pindah Orang Korea Atau sajang Itu mengambil teman-teman Dari Indonesia Itu juga Memerlukan modal Jadi Beliau juga ingin Mencari keuntungan Dari tenaga Teman-teman Ngambil Tenaga Dari teman-teman Supaya Menghasilkan Uang terlebih dahulu Untuk mengembalikan Modalnya sajang Mengambil teman-teman Dari Indonesia Jadi jangan langsung Minta pindah ya teman-teman Jika datang ke Korea Pastikan Di Indonesia Sudah mantep Mentalnya Fisiknya Dan semua Angan-angan Cita-citanya Harus mantep Terlebih dahulu Jadi Teman-teman Sampai di Korea Sudah siap kerja Baik itu Baik itu Fisik Maupun Yang dimanufaktur Ya Itu Entah dapat Pabrik Peleburan Entah dapat Pabrik The Gasting Sacul Maupun Gorong-gorong Yang seperti teman Mas Umprit ini Jadi harus Siap Untuk menghadapi Kenyataan terlebih dahulu Jangan Langsung Tiba-tiba Minta pindah Itu kasihan Kasihan diri sendiri Kasihan orang tua Dan keluarga Dan juga Kasihan inilah Sajang yang sudah Mengambil kamu Dari Indonesia Itu tidak main-main Itu sudah sampai Disini itu Rezeki Tidak sembarang orang Bisa masuk Korea Nah Itu saya katakan ya Tidak sembarang orang Masuk Korea Orang pilih-pilihan saja Lihat Yang daftar Berapa ribu Yang bisa masuk Berapa ribu Nah Itu Dipikir dari situ Jadi teman-teman Jika sudah sampai di Korea Jangan langsung Minta pindah Tahan Satu Dua Tiga Atau Empat bulan Saya dulu seperti itu Sampai bertahan Sebenarnya Saya di pabrik pertama Juga tidak tahan Baru satu bulan Saya sudah minta pindah Maaf Saya dulu Sudah baru minta pindah Jadi Saya sudah Mempunyai pengalaman Tentang Pindah ini ya Satu bulan Enam bulan Satu tahun Dua tahun Itu jangka Saya minta pindah Tapi tidak dikasih Akhirnya Dua tahun setengah Saya baru bisa pindah Oke Baik teman-teman Itulah tadi Sedikit informasi Buat teman-teman Menggembleng mental Teman-teman Supaya Kuat Menghadapi kenyataan Di Korea Jadi tidak sembarang orang Bisa bekerja di Korea Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan Salam Kegagalan adalah Kunci dari keberhasilan Yuk kita semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum